Kita awali informasi pertama dari Blitar, saudara pemerintah kota Blitar menggelar pembelajaran tatap muka mulai dari tingkat TK hingga SMP, baik swasta maupun sekolah negeri. Pembelajaran ini dilakukan secara terbatas dan bertahap dengan penerapan protokol kesehatannya ketat. Meski masih versatus anak-anaknya COVID-19, pemerintah kota Blitar mulai menggelar pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah. Ada 20 taman kanak-kanak dan 28 sekolah dasar serta 15 SMP yang mengikuti pembelajaran tatap muka tahap pertama ini. Pembelajaran ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat serta pemberlakuan pembatasan jumlah siswa yang masuk. Untuk SMP, siswa yang diperbolehkan masuk hanya kelas 7 saja, sementara untuk siswa SD hanya kelas 1 dan 4. Sedangkan untuk tingkatan TK, hanya siswa kelas TKB yang diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Semua siswa juga wajib diantara orang tua dan tidak diperbolehkan membeli makanan. Pihak sekolah juga diwajibkan memiliki bilik khusus bagi siswa yang memiliki suhu tinggi. Pengaturan jarak dan pembatasan waktu pembelajaran maksimal 4 jam juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di sekolah. Jadi untuk proses pembelajaran tatap muka terbatas dan bertahap yang dilakukan di kota beritar, ini dilakukan dengan tetap mengedepan protokol kesehatan dengan lembaga yang mengikuti untuk yang SD sejumlah 28, SMP 15, TK 20. Nah ini jumlah lembaga yang ikut ini kalau ditotal sekitar 48 persen dari lembaga yang ada. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka ini disambut baik oleh orang tua dan juga para siswa. Mereka mengaku senang karena bisa kembali bersekolah meski harus memakai masker dan kaca pelindung muka. Kalau adik sendiri memilih belajar di rumah atau belajar di sekolah seperti tatap muka ini? Bisa selesai di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah bisa datang ke teman-teman sama berkulih. Lebih senang ya. Pemerintah kota Blitar sendiri telah menyiapkan satgas COVID-19 tingkat sekolah. Nantinya pembelajaran tatap muka ini akan dilakukan evaluasi setelah satu minggu berjalan. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.